Wilayah Sumatera Selatan sering dikenal dengan Bumi Sriwijaya. Di Karnoke, diakini Sumatera Selatan ini adalah sebagai pusat kedatuan Sriwijaya. Selain itu, Sumatera Selatan pernah disebut sebagai Negeri Palembang Darussalam. Hal ini di Karnoke, Sumatera Selatan pernah disatukan dalam persaudaraan Kesultanan Palembang Darussalam. Di masa kolonial, Sumatera Selatan juga disatukan dalam keresidenan Palembang. Di balik perjalanan panjang Sumatera Selatan ini, tidak tercatat nama Sumatera Selatan. Sebenarnya, sejak kapan sebutan Sumatera Selatan ini muncul? Sebelum kita bahas lebih dalam, Mangdayat minta disupport dulu channel Mangdayat. Dengan men-follow, like, dan share. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah SWT dan dilancarkan rejekinya. Wong Palembang ada di Pangku, Sare Adi Junjung. Dalam catatan sejarah, namo dari Sumatera Selatan baru mencuat setelah masa kemerdekaan. Yang namo ini pernah juga menjadi negara, yaitu negara Sumatera Selatan. Namun, umur negara Sumatera Selatan ini tidak berlangsung lama, yang kemudian menjadi Provinsi Sumatera Selatan. Setelah peristiwa proklamasi Mangdayat di tanggal 17 Agustus 1945 itu Mangdayat, kita masih berbentuk keresidenan. Baru kemudian di tanggal 15 Mei 1946, itu turun ketentuan. Keresidenan Palembang berubah menjadi Provinsi Sumatera Selatan. Di bawah Provinsi Sumatera, Pulau Sumatera atau Pulau Sumatera. Jadi kita sub-provinsi Sumatera Selatan. Dan itu yang dijadikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Mangdayat sebagai hari jadinya Provinsi Sumatera Selatan. Jadi 15 Mei 1946 itu. Pai Yotobo Lestarike Jangan lenyet di telan zaman. 15 Mei 1946 inilah titik awal menjadi jikal bakal dari Provinsi Sumatera Selatan. Karena hal inilah tanggal 15 Mei ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun sejak tahun 1946 perjalanan Provinsi Sumatera Selatan masih panjang. Pada masa ini Sumatera Selatan masih menjadi sub-provinsi dari Sumatera. Di tahun 1948, Mangdayat, ketika muncul dualisme pemerintahan di masa Repolusi Fisik itu. Di satu sisi ada daerah dibawah boneka Belanda dengan dibentuknya negara Sumatera Selatan. Dibawah kepemimpinan Abdul Malik. Kemudian kita juga punya daerah Republik Indonesia pada waktu itu, sehingga kemudian turun lagi perubahan. Kita kemudian dijadikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948. Tetapi Provinsi Sumatera Selatan itu masih berbentuk daerah istimewa. Jadi kita pernah punya nama daerah istimewa militer Sumatera Selatan di tahun 1948. Lalu kemudian berganti lagi ketika muncul pengakuan kedaulatan. Setelah konferensi Meja Bundar di Denhak Belanda, kita berbentuk RIS. Lalu kemudian di tahun 1950 baru berbentuk negara kesehatan Republik Indonesia. Nah itu kemudian keluar Undang-Undang nomor 3 tahun 1950, Mang Dayak. Lebih tepatnya tanggal 12 September 1950 dibentuklah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita nama Provinsi Sumatera Selatan itu sebenarnya baru muncul di tahun 1950. 12 Mei 1950 dibentuknya Provinsi Sumatera Selatan. Dengan wilayah yang cukup luas yaitu mencakup Sumatera Selatan saat ini ditambah Provinsi Lampung, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Jadi untuk ngaturnya dikeluarkanlah dua Undang-Undang turunannya. Ada dua Undang-Undang yang dikeluarkan setelah itu. Pertama Undang-Undang tahun 1957 yang mengatur tentang pembagian daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Atau daerah-daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian keluar Undang-Undang nomor 25 tahun 1959. Nah di dalam Undang-Undang itu kemudian mulai ada pembagian. Jadi Provinsi Sumatera Selatan itu sebenarnya di tahun 1957 mulai ada pembagian Kabupaten. Ada 19 kabupaten dan kota di masa itu. Karena Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk tahun 1950 itu merupakan gabungan dari Kresidenan Palembang, kemudian Kresidenan Bengkulu, Kresidenan Lampung, dan Kresidenan Bangka Belitung. Sehingga kabupaten kita pada waktu itu selain ada yang di Sumatera Selatan, juga ada tiga kabupaten di Kresidenan Lampung, Kresidenan Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Kabupaten Lampung Selatan. Ditambah kota Teluk Betung atau Tanjung Karang, kemudian Bengkulu ada Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Kabupaten Rejang Curup, namanya dulu Manglayat, lalu kemudian ada Kabupaten Bengkulu Selatan maksud saya, lalu ada satu kota, kota Bengkulu. Nah demikian juga dengan Kresidenan Bangka Belitung yang bergabung di Provinsi Sumatera Selatan, itu ada dua kabupaten, Kabupaten Bangka, dan kemudian Kabupaten Belitung, serta ada satu kota, kota Pangkalpina. Provinsi Sumatera Selatan dengan 19 kabupaten kota. Namun luasan wilayah ini tidak berlangsung lama. Dalam beberapa tahun kemudian, mulai dilakukan pemekaran dan menjadi Provinsi Baru. Pertama-tama yang dimekarkan itu adalah Provinsi Lampung. Kemudian di tahun 1968, dimekarkan lagi Provinsi Baru, Provinsi Bengkulu. Dan terakhir di tahun 2001, dari Provinsi Induk Sumatera Selatan dimekarkan kembali menjadi Provinsi Bangka Belitung. Paling terakhir itu ya. Paling terakhir. Perkembangan Provinsi Sumatera Selatan Perkembangan Provinsi Sumatera Selatan tidak cuma dari segi wilayah, tapi dari struktur dan juga hirarki penyelenggara pemerintah daerah. Indonesia adalah negara yang baru lahir, termasuklah wilayah Sumatera Selatan ini. Pada awalnya masih mengikuti struktur pemerintahan tradisi masa kolonial, yang kemudian perlahan mulai dilakukan perubahan. Di tahun 1957, ketika muncul pembagian wilayah di Provinsi Sumatera Selatan itu, sebenarnya kita masih meneruskan satu tradisi dari pemerintah kolonial, yaitu munculnya kewedanaan. Jadi di bawah kabupaten itu ada wilayah kewedanaan. Nah wilayah kewedanaan ini dulunya adalah wilayah distrik yang dikepalai oleh demang. Baru kemudian ada satu lagi struktur di bawah kewedanaan itu yang baru dari Sumatera Selatan adalah kecamatan. Jadi kalau dulu distrik berhadapan langsung dengan margah, sekarang distrik harus melewati kewedanaan, kemudian harus melewati kecamatan. Nah kecamatan ini sebetulnya juga secara hierarkis dulu mirip underdistrik. Jadi ada abdeling, distrik, kemudian underdistrik, baru margah. Nah di masa tahun 1957 itu, di bawah kabupaten, lalu ada kewedanaan, lalu ada kecamatan, baru kemudian margah. Ada dua hal yang dilebur dari margah ke kecamatan, misalnya yang dimasukkan ke margah-margah yang dimasukkan di kecamatan. Pertama ada kecamatan itu terdiri dari satu margah, dari margah yang lama. Dia bisa satu kecamatan. Ada kemudian gabungan dari beberapa margah kecamatan itu gabungan dari margah. Tergantung besar-kecilnya margah tadi. Tergantung luas wilayah margah. Jadi kalau kita lihat, misalnya kalau kasus di kecamatan Kayu Agung, misalnya Manglayat. Kecamatan Kayu Agung itu dulu gabungan dari margah Kayu Agung, kemudian margah Teloko, dan margah Pegagan Suku Dua, yang berkedudukan di Lubuk Dalam. Nah, jadi ada satu misalnya kecamatan yang terdiri dari satu margah. Misalnya margah kecamatan Pedamaran yang terdiri dari margah Danau. Berjalannya waktu, sistem pemerintahan di Sumatera Selatan mulai ada perubahan. Ado yang memang dihilang ke pecah kewadanaan dan juga margah. Dan juga adon yang diganti, pecah di Palembang yang dulu namo kampung diganti dengan kelurahan. Hirarki pemerintahan di Palembang sedikit berbeda dengan yang adon di Uluan. Palembang tidak mengenal jabatan bupati, tapi wali kota. Yang kemudian di bawahnya adon kewadanaan. Dan kewadanaan ini juga dihilang ke. Hirarkinya langsung ke kecamatan. Jadi setelah kewadanaan dihapus, hirarkinya dari wali kota langsung ke kecamatan. Di bawah kecamatan ada kampung. Tapi namo kampung ini tadi sudah dirubah menjadi kelurahan. Di Sumatera Selatan, karena margah ini adalah kesatuan pemerintah terkecil pada waktu itu di tingkat daerah, maka ketika dia berdampingan dengan kecamatan, kecamatan itu memang mengurusi masalah-masalah politis, masalah-masalah struktural pemerintahan yang dari atas. Sementara margah itu khusus masalah internal. Masalah internal wilayah. Lebih ke agatnya tadi, hubungan masyarakat. Lebih ke budaya gitu. Lebih ke persoalan-persoalan hukum-hukum adat gitu. Dan nilai-nilai adat. Nah tapi ini kemudian berubah lagi dengan keluarnya mulai dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1975 dan diteruskan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979. Di situ diamanankan tentang pembentukan desa di seluruh Indonesia. Dan bentuk pemerintahan desa itu sebenarnya bentuk pemerintahan baru yang dulunya tidak dikenal di Sumatera Selatan. Mohon maaf itu hanya dikenal di Jawa sebetulnya. Jadi cirinya adalah ciri pemerintahan Jawa. Tetapi menurut saya ada satu hal yang agak gegaba pada waktu itu. Karena sebetulnya desa itu di bawah margah. Jadi dia lebih kecil daripada margah. Oleh karena itu ketika desa dibentuk itu mengambil posisi kampung di wilayah pemerintahan Sumatera Selatan. Nah tetapi antara margah dan desa itu sebenarnya margah lebih tinggi. Cuma entah kenapa di tahun 1983, tahun 1984 itu ketika keluar tentang peraturan mengenai pendirian desa di Provinsi Sumatera Selatan. Lalu kemudian margah itu dihapuskan. Ramadhan Sopan Ramadhan Sopan Sejarah panjang dari pemerintahan kultural di Sumatera Selatan yang kemudian hilang itu yang menyebabkan kita sebetulnya kehilangan identitas. Kehilangan jati diri. Sekarang dengan sistem seperti ini, dengan tidak adanya sistem asli pemerintahan di Sumatera Selatan, terutama di tingkat paling bawah, ya persoalannya, persoalan kultural yang paling banyak berdampak. Nah, dan akibatnya sebetulnya ya corong pembangunan kebudayaan. Jadi dulu kita ini di Sumatera Selatan mengutamakan pembangunan kebudayaan. Selain tentunya pembangunan fisik. Nah sekarang dengan hilangnya penjaga kultural itu, ya kita saat ini diadapkan dengan pembangunan-pembangunan yang lebih banyak mengutamakan fisik. Kemudian penghormatan kepada pemimpin, penghormatan kepada orang tua, itu jauh lebih terasa ketika kita mengutamakan pembangunan budaya dibandingkan dengan pembangunan fisik saat ini. Dan saya lihat memang pembangunan budaya di Sumatera Selatan itu hilang sejak... Hilangnya pemerintahan yang lebih bersifat tradisional dan asumatera selatan. Nah, akibatnya itulah kisah dari sejarah Sumatera Selatan dari awal sampai Cak Mano kondisi sekarang saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rendungan dan juga bisa menjadi kasanah pengetahuan kita untuk Sumatera Selatan dan kota Palembang. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lengit di telan zaman 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 Terima kasih.